Halo Kita mau ke Pantai Holtecam hari ini Yang katanya sih Pasirnya putih Dan kemungkinan Viewnya lebih Bagus dari pantai yang Kemarin kita Tapi kita lihat nanti Apa itu Memang benar-benar bagus kah Menuju Pantai kita sudah bawa perlengkapan Seperti biasa Perlengkapan masak Yang kita nanti disana Masak-masak mie Minum kopi Kemudian sambil menikmati Melihatnya Pemandangan di Pantai Nah Di pantai ini nanti kita akan melewati PLTU Holtecam Moga-moga aja Nanti kita diizinkan masuk Sehingga Karena memang untuk menuju pantai itu Kita memang harus melewati PLTU Holtecam Jadi mau gak mau kita harus melewati Dan minta izin Dan itu ada dua opsi diizinkan atau Tidak diizinkan Nah kita berdoa supaya Bismillah Itu Moga-moga kita diizinkan Nanti Masuk ke pantai Di sana katanya tidak ada pondok-pondoan Yang ada nyamparan pasir Tapi kita lihat lagi nanti disana Kita mau turun ke dulu Sebelum nanti di kunjungan berikutnya Kita akan rame-rame kesana lagi Sekarang jam 12.30 Kita baru mau berangkat Menuju pantai Perjalanan kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam Dari kota Abipura Semoga perjalanan kita lancar hari ini Dan Bisa mencapai tujuan Untuk sampai ke pantai Ini perjalanan menuju Pantai Holpekam Kita melewati Pinggiran laut Nah kalau Dilihat disana ada jembatan Nah itu jembatan Holpekam Yang Sudah Hampir selesai Tapi masih belum dipakai jembatan Saya bertiga hari ini Ke pantai Pilotnya ada Panofi Pilot bagian navigasi Ada Mas Ari Saya judul kamera Sampai Jumpa nanti Di pantai Holpekam Dadah Sudah Ya barusan kita sudah Ijin Di Pengamanan security PLTU Alhamdulillah diperbolehkan Kita Anasoleh Kita diizinkan masuk Nah ini sudah Kita mau mencari lokasi ini Di lokasi Akhirnya kita sampai juga Di salah satu pantai Yang kita tuju Sebenarnya ada dua pantai sih Yang ini adalah pantai yang View pasirnya itu lebih kecil Dibanding pantai Yang satunya Yang satunya itu Pantai pasir tiga Tadi ya pak ya Pasir tiga Tapi harus Berada di seberang dari Pantai ini Yang kita juga tidak tahu jalannya Menurut keterangan penduduk lokal tadi Menurut penduduk lokal itu Jalannya agak susah Kita memerlukan effort yang lebih Untuk sampai ke sana Nah ini kita tidak tahu apakah hari ini Kita mau ke sana atau hari ini Kita cukup di sini saja Nah ini pantai ujung halte kamenya Kita lihatkan dari Puter ya Dari Nah itu Ujungnya Nah ini pantainya Nah ini pak Novi Lagi ngecek Lagi telepon telepon Nah itu ada Penduduk dari Sentani Lagi foto-foto Nah itu mobil kita Ini mas Arief Co-pilot kita Dan sampai di Ini lagi Oke itu Dulu view nya Nanti kita mau Menggelar Alas Untuk kita Di bawah pohon Setelah itu Baru kita Pulang Bikin kopi Minum-minum kopi Masa-masa amni And then Diserah-diserah Tidur-tidur sebentar Dan pulang Tidur-tidur 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 Nah teman-teman Kalau lihat Pantai Pasirnya Benar-benar Dia Pasir Putih ya Bukan pasir hitam Disini Jadi Bagus Apanya Cuma Yang Perlu Disini Untuk Peningkatan Adalah Satu Pantainya Banyak daun-daun Dan tidak bersih Karena mungkin memang Tidak ada yang merawat Dua Banyak Sampah-sampah plastik Disini Kalau teman-teman lihat Sampah-sampah plastik Nah itu banyak Berjajaran di Banyak berjajaran Di tempat ini Makanya itu Harusnya Dari Mungkin kalau ada pihak pengelola-nya yang bertanggung jawab disini Bisa dibersihkan atau dipakirkan Tapi untuk View-nya lumayan Bagus Untuk Bersantai Juga Nyaman Disini Bisa aja sebentar Keputusan panjangnya kalau kita lihat Tidak besar sih Mungkin ada sekitar Sekitar 50-100 meter saja Pasir Tapi Cukup lumayan kalau Berisi hati Oke itu aja dari saya sementara Nanti kita lanjut lagi sama Masa-masa Masa mie Bikin minum kopi kita Bye-bye Halo Bu Lydia sama Mas Liduan Mas Liduan baru datang Dari Kerong Kita bawa Sangu sendiri-sendiri Habis itu bawa ini Pepaya Kita habis Habis panen Panen Pepaya Tapi pepaya tetangganya Tetangga Yang punya Secret di Tanah Mikerong Kita masih di pantai yang sama Hari ini good day Hari ini good day Hari ini good day kopi Good day Mas Arief mau bikin kopi ceritanya Yang kita sudah Memasak air Kita bawa Kompor Lengkapan memasak Nanti kita juga bawa Mie Kita masak mie Kita bawa Nas Semoga airnya cukup Airnya cukup Airnya salah kira cukup Cukup lah sampai sore ya Cukup lah sampai sore Kita semua sampai sore Rencananya mungkin jam 3 Atau jam 4 Mungkin jam 5 Kita Suatakan di tepi pantai Tadi sudah Kukur di sini Kasar di sini Oke Begitu aja Sampai jumpa Bye bye Oh ya kemarin sudah nasib banyak Di sini Di sini Sampai ke sana? Sampai seberapa jauh? Mana itu? Sampai ke sana itu pasirnya. Itu nggak sampai segini, baru segini dia. Dan masih bisa dipijak. Baik, Mas. Baru nanti kita kembali. Ya, kita istirahat dulu. Sekarang sudah jam 3 tadi saya lihat. Sudah menjelang pasar. Kita salat dulu. Habis itu istirahat. Sebentar, baru kita cabut. Mungkin setengah 4 atau jam 4. Suasananya kebetulan tidak panas. Mendung, sedikit mendung sih. Kemudian saya lagi berada di bawah pohon. Tindah dari tempat yang tadi ke atas. Karena ombangnya sudah mulai tinggi. Tapi di sini, lumayan asik. Suasananya yang pasti harus bawa tenda. Karena di sini tidak ada persewaan tenda. Kemudian tidak ada toilet juga. Jadi kalau mau tipis, mau put, agak put. Kesusahan kalau di sini ya. Kemudian air, katanya ada sih air. Tapi kalau air kan kita gak sebetar. Kita bisa pakai air galon. Air tawar katanya di sana ada. Karang-karang itu ada sumber mata airnya. Kita belum lihat sendiri. Ini bikin saya tidak berenang. Teman-teman juga tidak berenang. Karena tadi awalnya tidak merencanakan untuk berenang. Kita hanya survei saja di sini. Sambil masak-masak mie. Seplanningnya kita. Oke, sekian dari saya. Selat asar dulu. Kalau di sana, di sini paling jauh? Apa itu bukan? Apa? Di mana? Paling jauh di sana 8 jam. Atara 1,5-2 jam. Apakah kamu lagi terserah? Ya, itu. Selama ini. Siap. Kena jam. Ini jam-jam. Kita itu. Mungkin jam-jam. Bagi orang-orang. Bagi orang. Bagi orang. Bagi orang. Kalau di kesejaan-kesean itu. Ya, kita pulang. Ada lain. Karena kita terus berjumpa. Ya, saya memang tahu. Nah ini kan ada pantai ya Di sebelah sana itu Katanya sih ada pantai Atau cekungan sedikit lah Bukan pantai lebih bagus Nanti kita lihat Ini saya sedang menuju ke sana Ini pantai yang tadi kita Bersantai-santai disitu Disini ada satu tempat lagi Oke ini jalannya Oh ini dia Oh ini pantainya Kecil sih Kecil Oh sebegini saja Pantainya ada batu-batu karangnya juga Oke ini pantainya juga Oke ini batu-batu karang ya Kemudian Oh viewnya lumayan juga ya Kemudian ini banyak batu-batu karang Ikan disini Weh ada ikan-ikan Ikan-ikan Waktu banyak ikan disitu Tadi baru saja Ada ikan Ada ikan Kemudian Itu ikan-ikan Vue-nya Nah itu view pantai Ombaknya lumayan kencang juga sih Warna uang Cuma ya mungkin juga lumayan Wilmatik yang Samas-samasin Sama yang sebilang sana selamat menikmati kembali lagi ke matanya disini ada pasirnya juga meskipun sedikit tapi ada berendam-rendam juga oke airnya juga lumayan bersih kalau buat mandi-mandi oke kita kembali ke pantai ini dadah halo saatnya sudah pulang sudah jam 4 jam 4 ya atau setengah 4 atau setengah 4 lewat akhirnya kita pulang kita sudah masukkan barang ke dalam kalau disini bingung-bingung kabarin tulis aja di komen nanti saya jawab kalau ada pertanyaan ya oke bye 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 selamat menikmati selamat menikmati